Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO A5S CPH1909 kasusnya adalah boot loop ketika kita mendapati OPPO A5S dengan kasus boot loop langkah awal yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk hard reset via recovery mode jadi dalam posisi boot loop seperti ini kita coba untuk masuk ke recovery mode caranya bagaimana? kita matikan dulu handphone ini dengan menekan tombol volume atas dan tombol power setelah handphone mati dengan cepat kita berganti menekan tombol volume bawah dan tombol power pastikan sudah langsung muncul tulisan recovery mode di pojok kiri bawah layarnya ketika sudah muncul tampilan recovery mode kita bisa melepas menekan kedua tombol oke ini dia sudah muncul tulisan recovery mode tinggal kita tunggu saja sampai masuk ke recovery mode kemudian kita akan coba untuk melakukan format data melalui recovery mode disini ada tiga bahasa kita pilih saja bahasa inggris langsung kita sentuh atau kita tekan tombol power sama saja pilih wipe data kemudian kita pilih format data selanjutnya kita klik ok kita tunggu sampai proses wipingnya selesai kemudian kalau sudah wipe it successfully kita klik ok maka handphone akan otomatis restart kemudian apabila metode ini tidak juga menyembuhkan kasus bootloop pada OPPO A5S kita bisa mencoba mengupdate nya secara online caranya bagaimana? tentu saja tetap melalui recovery mode jadi OPPO A5S ini kasusnya bootloop sudah kita lakukan format data tetap saja tidak sembuh kita coba untuk matikan lagi handphonenya tekan volume atas dan tombol power kalau handphone sudah mati kita berganti menekan tombol volume bawah dan tombol power kita tunggu sampai muncul tulisan recovery mode di pojok kiri bawah layarnya baru kita lepas menekan kedua tombol selanjutnya kita tunggu sampai masuk ke recovery mode jadi sudah kita format data tetapi bootloop nya tidak sembuh maka kita akan coba untuk update online tetap menggunakan recovery mode oke sekarang sudah masuk ke recovery mode kita coba pilih menu inggris kemudian disini kita pilih online update keep data dan untuk melakukan update online ini hanya bisa menggunakan jaringan internet via wifi pastikan di sekitar kita tersedia jaringan wifi tanpa password jadi untuk SSID wifi nya atau sinyal wifi nya kita gunakan yang tanpa password kemudian silakan di update dan jika ternyata kasus bootloop nya tidak sembuh juga maka kita bisa melakukan install ulang firmware nya atau flash firmware pada handphone tersebut oke disini sudah kita siapkan file flash nya ada 4 file yang pertama tentu saja kita install driver karena OPPO A5S menggunakan chipset Mediatek maka kita perlu menginstall driver Mediatek pada Windows yang kita gunakan untuk langkah install driver nya silakan ikuti tutorial pada video ini apabila pada saat menginstall driver Mediatek muncul notifikasi Windows Security kita pilih install driver software anyway kemudian kita tunggu sebentar kalau sudah selesai kita klik finish saja selanjutnya kita siapkan firmware OPPO A5S dan file ini sudah kita tes untuk proses flashing sementara ini sukses kemudian kita siapkan juga SP Flash Tool jadi ini adalah tool flash nya langsung kita ekstrak ya klik kanan ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka folder SP Flash Tool nya kita jalankan Flash Tool ini dengan cara kita double klik file Flash Tool EXE langsung saja kita double klik dan kita tunggu sebentar sampai SP Flash Tool nya berjalan pada SP Flash Tool ini ada 3 kolom yang pertama kolom download agent kalau sudah terisi pada kolom tersebut tidak perlu kita otak-atik tapi kalau belum terisi kita klik menu choose di sebelah kanan kolomnya kemudian kita arahkan ke folder SP Flash Tool dan kita pilih file MTK All-in-One DA Bin kita pilih file ini kemudian kita klik open sampai ter-input pada kolom download agent selanjutnya kolom scatter loading file akan kita isi dengan file scatter yang terdapat pada folder firmware nya jadi pada folder firmware ada file dengan nama MT6765 Android Scatter file inilah yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file langsung saja klik menu choose kemudian kita arahkan ke folder firmware nya dan kita pilih file MT6765 Android Scatter TXT kemudian klik open sampai ter-input pada kolom scatter loading file dan muncul tampilan partisi di bagian bawah SP Flash Tool nya untuk kolom authentication file tidak perlu kita isi kita kosongkan saja selanjutnya pada bagian partisi preloader disini kita hilangkan centangnya kemudian kita masuk ke menu option pada SP Flash Tool masuk lagi ke menu option kemudian kita masuk ke bagian general di sebelah kanan ada tiga menu pada bagian storage life cycle check nya bisa kita hilangkan centangnya jadi pada bagian storage life cycle check bisa kita hilangkan centangnya kemudian kita masuk ke bagian connection disini pastikan terpilih pada bagian USB apabila otomatis terpilih di bagian UART silahkan ganti ke bagian USB oke untuk settingan SP Flash Tool sudah betul selanjutnya kita kembali jadi untuk proses flashing pada OPPO A5S kita membutuhkan bypass out dan kita akan menggunakan aplikasi MTK Security Bypass versi 13 langsung kita extract saja file nya dan kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file MTK Sec Bypass V13 sampai aplikasinya berjalan seperti ini kemudian kita akan menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data gunakan kabel data yang bagus langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita hubungkan handphone ke komputer dalam posisi menyala bisa ditampilan TK Ferry Mode atau ditampilan logo boot loop nya kemudian kita klik menu disable out pada MTK Out Bypass Tool nya sampai muncul keterangan seperti ini waiting for MTK USB Device kemudian kita matikan handphone ini dengan cara menekan ketiga tombol yaitu tombol volume atas volume bawah dan tombol power tekan dan tahan ketiga tombol tersebut sampai handphone mati kalau handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tahan dulu menekan dan menahan kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh MTK Out Bypass Tool nya ternyata gagal ya ada keterangan MTK Out Disable DA nya error kita lepaskan lagi kabel data dari handphone nya kemudian kita nyalakan ulang handphone dengan menekan tombol volume atas dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol sampai muncul logo Oppo di layarnya jangan kita lepaskan sebelum handphone ini menyala tetap tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power nya kalau sudah menyala kita ulangi menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita pilih lagi menu disable out pada MTK Out Bypass Tool lalu kita tekan dan tahan lagi ketiga tombol volume atas volume bawah dan tombol power pada handphone tersebut setelah handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tahan dulu menekan kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh MTK Out Bypass Tool dan kali ini sukses ya kita bisa letakkan handphone nya disini ada keterangan MTK Out Disable nya sukses kemudian sekarang kita bisa menggunakan SP Flash Tool atau tool MTK lainnya karena disini kita menggunakan SP Flash Tool maka kita kembali ke SP Flash Tool nya langsung aja kita klik menu download pada SP Flash Tool dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit namun ternyata disini ada error error seperti ini berarti ada partisi yang kurang atau yang tidak bisa di Flash untuk mengatasinya kebetulan disini nama partisinya adalah MD1IMG bisa kita klik OK pada notifikasi error kemudian kita hilangkan centang pada bagian partisi MD1IMG oke setelah centang kita hilangkan kita ulangi untuk melakukan bypass out pada handphone ini dan kita ulangi proses flashing nya lepaskan dulu kabel data dari handphone nya kemudian kita nyalakan ulang handphone nya dengan menekan tombol volume atas dan tombol power tekan dan tahan sampai handphone menyala kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita pilih lagi menu disable out pada MTK Out Bypass Tool lalu kita matikan handphone dengan cara tekan ketiga tombol tombol volume atas volume bawah dan tombol power kalau handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tahan dulu menekan kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh MTK Out Bypass Tool nya oke ini dia handphone langsung sukses terbypass out nya kita letakkan lagi handphone nya kemudian kita ulangi proses flashing nya jadi sekarang ada dua partisi yang kita hilangkan centang nya yaitu partisi preloader dan MD1IMG oke langsung kita klik menu download pada SP Flash Tool dan sekarang proses flashing berjalan apabila muncul error serupa silahkan hilangkan centang pada bagian partisi yang error sebetulnya untuk mengatasi kasus bootloop kita hanya perlu mencentang dua partisi saja yaitu partisi sistem dan user data itu sudah cukup oke untuk proses flashing nya sudah selesai dengan keterangan download oke seperti ini selanjutnya kita akan lihat hasilnya kita bisa kembali ke tampilan handphone nya dulu kita lepaskan kabel data dari handphone ini kemudian untuk hasil yang maksimal kita coba mengulangi melakukan format data via recovery mode dulu jadi langsung aja kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan tekan dan tahan sampai handphone ini menyala kemudian lepaskan kedua tombol setelah muncul tulisan recovery mode di pojok kiri bawah layar handphone ini kita akan melakukan format data jadi biar hasilnya sempurna karena beberapa kali kita melakukan flashing firmware pada OPPO A5S kemudian setelah proses flashing nya selesai handphone masih tetap bootloop dan harus dilakukan format data via recovery mode jadi langsung aja kita melakukan format data via recovery mode setelah proses flashing nya selesai kalau proses format nya sudah selesai langsung aja kita klik OK pada notifikasi Wiped Successfully maka handphone akan otomatis restart bisa kita letakkan handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai apakah bootloop nya sudah sembuh atau belum kita tunggu saja jika ternyata loading nya sudah lebih dari setengah jam berarti kasus bootloop nya tidak sembuh namun jika tidak sampai setengah jam handphone sudah selesai loading kemudian masuk ke tampilan pilih bahasa berarti kasus bootloop sudah sembuh langsung aja kita pilih menu emergency call dan kita ketikkan bintang pagar 813 pagar untuk membaipas handphone ini agar langsung masuk ke tampilan menu dan juga sekaligus untuk membaipas akun google nya biasanya setelah ini akan muncul notifikasi not sign in silahkan bisa pilih menu sign in phone saja kebetulan pada handphone ini langsung masuk ke tampilan menu kita cek dulu email nya untuk email 1 aman email 2 aman proses flashing berjalan dengan lancar kasus bootloop sudah berhasil kita sembuhkan dan ini adalah OPPO A5S terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota